Nah, ranking 1 yang ini, dia tetap ranking 1, kemudian ranking 1 yang kedua, dia jadi ranking 2, kemudian ranking 1 yang ketiga, dia jadi ranking 3. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai cara mengatasi ranking ganda di Excel. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sudah saya siapkan format tabelnya. Bagi teman-teman yang membutuhkan, silakan filenya bisa di-download pada deskripsi video. Nah, kita lihat di sini bahwa jika kita meranking siswa dengan menggunakan rumus rank saja, kurang lebih seperti ini rumusnya, nah, maka nanti jika ada beberapa siswa yang mendapatkan jumlah nilai yang sama, maka nanti rankingnya pun akan sama. Contoh di sini nilainya 426, ada 3 orang, maka dia akan mendapatkan ranking yang sama, ranking 1, 3, 3-nya. Nah, kemudian ada lagi yang jumlah nilainya 413, ada 2 orang, sehingga dia rankingnya pun sama, ranking 11, dua-duanya. Kemudian ada ranking 14, dua-duanya. Nah, jika ada ranking ganda seperti ini, jadi contoh di sini ranking 1, ada 3 orang, maka nanti tidak akan ada ranking 2, tidak akan ada ranking 3. Dia akan langsung ranking 4. Kemudian di sini ranking 11, ada 2 orang, maka tidak akan ada ranking 12. Kemudian ranking 14, ada 2 orang, maka tidak akan ada ranking 15. Nah, untuk mengatasi ranking ganda seperti ini, kita bisa akali atau siasati dengan menggunakan atau menambahkan rumus count if setelah rumus rank. Nah, caranya adalah seperti ini, kita simpan kursor rumusnya di sini, kemudian ketikan rumusnya seperti biasa, sama dengan rank, kemudian kurung buka. Kemudian kita klik sel J3, jadi parameter pertama yaitu number, kita isi dengan J3, kemudian ketikan pemisahnya di sini karena pada panduannya muncul titik koma, maka kita gunakan titik koma. Kalau di teman-teman menggunakan koma di panduannya, maka di sini pun kita ketikannya harus ketikan koma. Kemudian parameter keduanya yaitu ref, kita blok dari J3 sampai J17. Jadi kita blok dari jumlah nilai siswa pertama sampai jumlah nilai siswa yang terakhir, kemudian jangan lupa tekan tombol F4 pada keyboard sehingga di sini akan muncul tanda dolar seperti ini. Kemudian ketikan lagi pemisahnya titik koma atau koma, kemudian ketikan 0 untuk pengurutan data atau ranking dari jumlah nilai terbesar ke terkecil. Kemudian tambah, nah di sini kita gabungkan dengan rumus count if, count if, kemudian kurung buka. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham mengenai cara penggunaan rumus count if, silakan bisa dilihat pada video tutorial di atas. Oke, kita lanjutkan. Parameter pertama yaitu rank kita isi dengan sel J3 ya, jadi kita klik sel J3, kemudian ketikan titik 2, biasanya secara otomatis akan muncul lagi J3 seperti ini ya. Kalau misalnya tidak muncul, ketikan saja secara manual, J3, gitu ya. Kemudian ketikan pemisahnya titik koma atau koma, kemudian klik lagi sel J3, kemudian kurung tutup. Nah, selanjutnya jangan lupa kita jadikan sel J3 yang paling awal pada bagian rank, ini kita set menjadi absolute ya. Caranya adalah sebelum huruf J, kita ketikan tanda dolar, dan sebelum angka 3, kita ketikan tanda dolar. Jadi, dolar J, dolar 3. Untuk penjelasan mengenai maksud dari rumus ini, nanti kita akan bahas setelah rankingnya muncul ya. Oke, kita lanjutkan lagi, sekarang kita klik di ujung rumus, kemudian kurangi 1, kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita copy rumus ke bawah seperti biasa. Jadi, kita klik pada sel L3, kemudian tempatkan kursor rumus di sudut kanan bawah dari sel yang baru saat kita beri rumus, sampai berubah jadi tanda plus warna hitam, lalu kita drag ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini, kita lihat. Nah, ranking 1 yang ini, dia tetap ranking 1, kemudian ranking 1 yang kedua, dia jadi ranking 2, kemudian ranking 1 yang ketiga, dia jadi ranking 3. Kemudian ranking 11, ini tetap 11, kemudian 11 yang satu lagi jadi 12, selanjutnya yang ranking 14, yang ini tetap, dan yang ini jadi 15. Sehingga tidak akan muncul ranking yang ganda lagi. Nah, logika untuk mendapatkan ranking unik seperti ini adalah begini ya. Nah, jadi ranking siswa ditambah dengan banyaknya siswa dari siswa ke 1 sampai siswa ke N, yang nilainya sama dengan nilai siswa ke N, kemudian dikurang dengan 1. Kita lihat sebagai contoh yang ini ya. Nah, jadi ranking siswa kan ranking 1 ya. Ranking 1, kita tulis saja di sini, 1. Kemudian ditambah dengan banyaknya siswa dari siswa pertama sampai siswa ke N, siswa ke 6 berarti ya, yang jumlah nilainya sama dengan siswa ke N, berarti yang jumlah nilainya sama dengan 426. Kita lihat ada 2, berarti tambah 2, kemudian dikurangi 1. 1 tambah 2, 3, kurangi 1 berarti 2. Nah, yang ini juga sama, berarti ranking siswa 1, kemudian ditambah dengan banyaknya siswa dari siswa pertama sampai siswa ke 9, ke N-nya adalah ke 9, yang jumlah nilainya sama dengan siswa ke 9, 426 ya. 426 ada 3, ada 3 orang berarti tambah 3, kemudian kurang 1. 1 tambah 3, 4, kurang 1 adalah 3. Hasilnya adalah ini. Nah, kemudian dari logika yang tadi, logika ini ya, kalau kita ubah ke dalam rumus Excel, kurang lebih rumusnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat, nah ini kan ranking siswa, nah ranking siswanya kita berikan atau kita gunakan rumus rank, kemudian ditambah dengan banyaknya siswa dari siswa ke 1 sampai siswa ke N, yang nilainya sama dengan nilai siswa ke N, berarti di sini kita harus gunakan rumus count if, ditambah dengan ini ya, banyaknya siswa dari siswa pertama, ini siswa pertama, siswa pertama mengarah ke sel J3, makanya di sini saya kunci dengan menggunakan tanda dolar. Jadi, kalau kita kunci, ketika kita copy rumus ini ke bawah, dia tetap akan mengarah ke sel J3 seterusnya. Nah, kemudian yang ini, ini adalah siswa ke N, siswa ke 1 sampai siswa ke N. Nah, J3 yang ini tidak saya kunci, tidak saya berikan tanda dolar, agar ketika kita copy ke bawah, dia akan mengikuti rumus yang bawah, jadi kita copy ke bawah, dia akan menjadi J4, copy ke bawah lagi jadi J5 dan seterusnya. Sementara data pertama tetap mengarah ke sel J3. Oke, kemudian yang ini adalah nilainya, nilai siswa ke N, gitu ya, siswa ke 1 sampai siswa ke N dengan nilai siswa ke N. Ini siswa ke 1, ini siswa ke N, ini nilai siswa ke N. Nah, rumus konif yang ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, kurang lebih maksudnya adalah seperti ini ya, jadi hitung banyaknya data dari siswa pertama sampai siswa ke N yang jumlah nilainya sama dengan jumlah nilai siswa ke N. Oke, kita enter. Tadi kan kita sudah copy rumusnya ya, kita bandingkan, ini kan dolar J dolar 3, kemudian disininya J3, J3. Kita lihat yang ke bawahnya, dia akan berubah. Dolar J dolar 3 tetap, tapi J3, J3-nya berubah jadi J4 dan seterusnya. Kita lihat di data paling akhir. Nah, dolar J dolar 3-nya tetap, tapi J-nya berubah ya, J3 jadi J17, J3 yang satu lagi jadi J17. Nah, biar lebih paham, kita ambil contoh yang ranking 1 ke 3 ya, ini ya. Nah, jadi angka 3 di sini itu diperoleh dari rumus ini ya. Jadi, rumus rank ini dia akan mendapatkan angka 1, karena dia kan ranking 1 ada 3 ya. Jadi, di sini hasil dari rumus rank-nya adalah 1. Kemudian ditambah count if, jadi hitung dari sel J3, hitung data dari sesuai pertama, J3 sampai J11, hitung dari J3 sampai J11, yang nilainya sama dengan nilai pada J11. J11 kan 4, 2, 6 ya. Jadi, hitung dari data pertama sampai data ke ini, yang nilainya sama dengan 4, 2, 6, berarti 1, 2, 3. Hasilnya adalah 3. Jadi, rumus count if di sini akan menghasilkan nilai 3, kemudian dikurangi 1. Di sini kan 1, ini hasilnya 1, ditambah 3, berarti 4, dikurangi 1, berarti hasilnya adalah 3. Nah, di sini untuk kolom ranking sebetulnya kita tidak membutuhkan ya. Jadi, kalaupun ini kita hapus atau kita delete, tidak akan berpengaruh pada perhitungannya. Di sini saya tampilkan kolom ranking hanya sebagai pembanding saja, untuk membandingkan bahwa kalau kita menggunakan rumus rank saja, hasilnya seperti ini. Kalau menggunakan gabungan rumus rank dengan count if, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kalau kita hapus, klik kanan, delete, nah dia tidak akan berpengaruh pada perhitungan rumus rankingnya. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.